Ya, ini sih bukan kreji rich ya, ini kreji beneran. Setelah beberapa waktu kemarin kita diprank oleh dua anak muda kaya raya, yaitu Indra Kens dan juga Doni Salmanan yang nyaris nggak masuk akal kekayaannya. Saking kayanya, sampai mereka berdua bingung mau naruh mana uangnya, sampai-sampai bank aja menyerah karena rekening mereka berdua itu kepenuhan. Jadi waktu dimasukin, mentah lagi, masukin, mentah lagi, karena kepenuhan. Ada nggak ya rekening luber? Iya, sampai orang-orang di jalan dan juga selebritis yang mereka berdua sawer sampai nyerah. Nggak kuat lagi nerima pemberian mereka yang selalu terlihat tulus, bersih, suci, baik hati, Dermawan, enteng tangan, humble, mudah memberi, tapi boong. Hahaha Iya, sampai istri atau pacar mereka bingung gimana ngabisin uang jajannya. Ditabung udah penuh, disimpen di bawah bantal, disimpen di bawah guling, disimpen di bawah spray, di bawah kasur, di bawah dipan, di bawah tegel, di bawah tanah, sampai di bawah alam sadar pun mereka sudah lakukan. Tapi itu uang masih banyak aja. Saking banyaknya uang mereka, sampai dititip ke tetangga, titip ke saudara, titip ke teman, titip ke RT, titip ke RW, ke lurah, ke camat, sampai titip ke penitipan barang, titip ke penitipan sepeda, titip ke penitipan hewan, titip ke penitipan anak, sampai dititip ke penitipan zakat kali ya. Eda, uang masih gak berhenti ngalir. Mereka kebingungan. Sampai mereka mohon-mohon kepada Tuhan. Mereka minta tolong disertin sedikit aja rezeki mereka, jangan terlalu lancar begini. Kaya banget itu siksaan. Mereka mohon dengan segala kerendahan hati agar Tuhan gak gitu aja ngasih rezeki. Mereka percaya rezeki sudah ditulis sejak mereka lahir ke dunia. Tapi mungkin gak sih Tuhan itu nulis rezekinya kebanyakan nol. Lalu mereka berdoa. Crazy Rich ini berdoa. Doa yang sangat serius. Oh Tuhan, jika kekayaan yang gak kira-kira ini adalah takdir dan suratanmu, tolong koreksi ya Tuhan. Ini kenapa banyak amat duit kami sebagai Crazy Rich. Kutukan macam apa ini ya Tuhan. Ini hidup kok enak banget. Gak kayak kameramen saya. Please Tuhan, pecandanya jangan kebangetan. Hamba capek pergi ke ATM ngambil duit melulu. Hamba lelah masukin pin. Hamba gak sanggup lihat saldo hamba. Yang saking banyaknya sampai perlu dua layar ATM dijejer untuk melihat saldonya. Lima kosong 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 kosong. Sampai keluar. Keluar ATM. Ya Tuhan. Hamba capek ambil uang ke ATM bank mandiri. Capek lihat muka Pak Erik melulu. Ketepada ya. Mayaknya. Hamba sebagai Crazy Rich ya Tuhan. Lelah belanja online. Ya Tuhan. Hamba lelah check out dari keranjang belanja. Hamba lelah masukin angka virtual account. Hamba lelah nungguin layar pembayaran muter-muter di BCA online. Hamba ya Tuhan. Kayak ini menyiksa ya Tuhan. Saking seringnya belanja online sebagai Crazy Rich. Hamba lelah denger panggilan dari luar pagar rumah. Permisi paketnya Pak. Hamba juga lelah. Tiap menit difoto sama kurir. Barang paketan. Ya Tuhan. Hamba sebagai afiliator. Sampai gak enak hati sama orang bank. Karena kalau pas setor tunai. Karyawan bank itu sampai lembur tiga hari. Tiga sip. Tolonglah Tuhan. Hamba sampai gak enak hati sama satpam bank. Karena saking seringnya ke bank. Sampai udah dianggap kayak keluarga sendiri. Iya selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya. Jurakan 69. Tarik bambang. Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no. Ini negara kuat. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi. Semua ratapan. Segedar pusing dengan ucapan. Sedang diri tak berani melawan. Oh no. Ini negara kuat. Oposisi gak ada otaknya. Baksaat. Yow yow yow. Para penikmat gosip. Gibah dan segala konten lambeturah. Beberapa hari terakhir ini memang membuat kita jadi kesel. Kalau lihat berita soal jurakan 99. Fenomena orang kaya baru. Atau orang bingung baru. Publik menyebut orang kaya baru. Karena memang jurakan ini baru kelihatan kaya. Kira-kira 1-2 tahun belakangan ini. Di masyarakat kita memang yang kelihatan kaya. Kaya banget. Lantas aja dapat sebutan. Dapat porsi. Dapat perlakuan istimewa. Ada yang disebut bos besar. Ada yang disebut sultan. Ada yang disebut krejiric. Nah. Jurakan 99 adalah fenomena baru. Pasangan anak muda. Bak cerita dongeng. Dari kehidupan biasa. Bahkan dari hanya seorang pencuci motor dengan tarif 5 ribu sekali cuci. Lantas kehidupannya berubah. Dengan mendirikan pabrik kosmetik raksasa. Meski publik bertanya-tanya. Karena ada penggalan cerita yang hilang. Dari mana modal yang sangat besar untuk membangun pabrik itu. Tapi siapa yang peduli. Karena cerita soal pasangan jurakan 99 selanjutnya adalah tentang mimpi semua milenial Indonesia. Mimpi tentang muda kaya raya. Tua ternama. Dan mati masuk surga. Kalau toh mampirkan neraka. Sekedar check-in saja. Masyarakat berdecah kagum. Pasangan jurakan 99 seperti menjadi dewa dan dewi. Pasangan ini dipuja siapa saja. Semua orang berlomba mendekat. Semua event nasional kalau perlu ingin mendapatkan atensi. Semua ingin mendapatkan kucuran rejeki. Mulai dari sumbangan, santunan, hadiah, bonus atlet, tambah modal. Atau sekedar foto bareng pun jadi. Sosok jurakan 99 menjadi magnet luar biasa. Kisah suksesnya meskipun remang-remang menginspirasi orang untuk menjadi distributor atau mitra kerjanya. Ketika dunia dilanda pandemi. Banyak perusahaan tutup. Banyak pengusaha bangkrut. Tapi enggak dengan jurakan 99. Justru di saat pandemi, jurakan makin jor-joran. Beli privat jet. Beli gedung. Beli tower. Beli kesebelasan sepak bola. Beli mobil mewah. Beli, 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 beli. Ketika publik disuguhi atraksi kekayaan kedua afiliator, Indra Kens dan juga Doni Salmanan, yang ternyata keduanya diduga adalah pelanggar banyak pasal kejahatan. Dan sebagian besar hartanya kemudian disiita aparat. Kini publik menyoroti segala keganjilan yang ada pada jurakan 99. Daya kepo dan daya ungkit masyarakat kita itu parahnya luar biasa. Kalau ada komunitas kepo Indonesia, saya yakin Dewan Pembina itu Nikita Mirzani. Nyai, lo nyai. Sedikit saja ada yang aneh dan enggak masuk akal. Apalagi soal kekayaan. Netizen akan bongkar sampai detil-detilnya. Kadang saya sampai heran juga kalau ada figur yang flexing alias pamer harta berlebihan. Apa enggak takut sama nyinyiran netizen? Kalau nyinyir doang sih mungkin banyak yang tahannya. Tapi kalau sudah sampai kayak Indra dan Doni, apa enggak amsyong? Ya, publik sebenarnya lebih kesel kepada kesombongan. Siapapun kalau terlihat arogan, apalagi sampai nge-prank, wah, netizen pasti gemesnya bukan kepalang. Konon Indra Kens, demi konten, dia berani pura-pura bagi-bagi dolar Singapura ke kru TV di mana ia tampil bersama kekasihnya. Selesai syuting, itu uang dolar diminta lagi sama Indra Kens. Kan bangsat ini orang. Lalu gimana perasaan kru TV itu? Keluarganya kan nonton misalnya ya. Anaknya kru itu minta, dia ngeliat tadi bapaknya dikasih kan. Itu kan tayangan live. Kemudian anaknya bilang, tadi dikasih sama om Indra Kens, seribu dolar Singapura, aku liat di TV, mana ya? Misalnya anaknya gitu. Lalu kru TV tadi mau jawab apa? Mau jawab gini, oh itu tadi konten doang sayang, ayah cuma dikasih nasi kotak. Bangsat kan Indra Kens ini? Ini prank yang bikin orang benci, yaitu prank soal kebaikan atau sedekah atau pemberian. Nih ya, dulu itu pernah ada ketika bulan puasa, ada anak-anak muda demi konten, nge-prank ngasih nasi kotak ke sekelompok waria di jalan. Padahal isi nasi kotaknya tau nggak apa? Sampah! Habis! Anak ini dihujan netizen se-Indonesia. Kalau nggak salah sampai ditangkep kok itu. Nah, gini, beberapa waktu ini, ada prank yang lebih dahsyat. Berawal ketika Nikita Mirzani, lagi-lagi nyai Nikita penasaran dengan asal-usul private jet yang dimiliki oleh jurakan 99. Masyarakat Indonesia ini sudah tahu bahwa jurakan 99 pada awal tahun lalu, Januari 2021, atau setahun lalu kira-kira membeli private jet, mewah. Yang konon harganya 280-an miliar. Clear dan jelas bahwa itu adalah beli. Sekali lagi, beli. Ada videonya masih. Jelas. Walaupun begitu, ada desakan dari publik soal kebenaran pembelian itu. Lantas, jurakan 99 melalui kuasa hukumnya menyampaikan klarifikasi yang sangat membagongkan. Takut kali ya. Nggak tahu saya latar belakang apa. Dibat-ibat dia. Jumpa pers, kemudian kuasa hukumnya suruh bicara. Menurut kuasa hukumnya, jurakan 99 itu nggak beli. Cuma kerjasama dalam waktu tertentu. Memirip sewa atau rental lah. Ya, mungkin benar itu rental aja. Mungkin benar buat gimmick ya. Tapi persoalannya, lihat tayangan ini. Pesawat kita datang. Pesawat kita dari Amerika, kemarin landing di Halim, hari ini langsung menuju Surabaya. Dan kita tunggu, sebentar lagi udah mendarat ya, Kang. Ini kadu ulang tahun pernikahan kita yang ke-8. Jadi, ulang tahunnya masih tanggal 7 Februari, tapi kadunya datang duluan. terima kasih. Terima kasih. Rp180 miliar itu, itu adalah hadiah pernikahan mereka yang masuk ke usia ke-8. Kalau pesawat itu dibeli, masuk akal. Kan biasa kan ya, sering denger kan, hadiah pernikahan seorang suami membelikan istri mobil, itu sangat biasa dan sangat wajar. Tapi analogi yang sama, kalau benar private jet itu adalah hasil rental, kan jadi nggak aksi kalau buat hadiah. Saya bayangin begini, misalnya begini. Oh, istriku yang cantik, manis, dan semok. Misalnya namanya Clara. Di ulang tahun pernikahan kita yang ke-8 ini, terimalah hadiah yang sudah lama kau rindukan, yaitu aku rentalin mobil lengkap dengan sopir. Harga Rp400.000 belum termasuk bensin dan makan supir ya, dan biaya tol ditanggung oleh penyewa. Wajib kembali sebelum jam 14.00 besok. Bagaimana sayang? Menarik bukan? Ada nggak yang kayak gitu? Pasangan muda, terkaya, ngasih hadiah, anniversary, itu rentalan. Iya, tahu rental pesawat. Tapi dalam video unboxing itu juga dijelaskan bahwa private jet ini adalah cita-cita mereka berdua sejak kecil. Kalau pesawat ini beli, masuk akal itu jadi cita-cita. Tapi kalau rental, kan jadi aneh cuy. Nah, apa cita-cita kelak kalau kau dewasa, nak? Selain punya cucian motor, aku mau rental pesawat, papa. Oh, anak papa. Sungguh mulia cita-citamu. Ngomong-ngomong pesawat apa, nak? Yang jelas sih, private jet, papa. Lengkap dengan pilot, harga Rp400.000, belum termasuk bensin dan makan supir, dan biaya tol ditanggung penyewa. Arik Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan, urus aja masa depan. Halo kawan, jangan ikut taliban. Mau kemana kawan, tak apaan. Tempur, apa ya? Tempur ya? Buat ngebom. Jadi hatinya. Setelah terbojok, akhirnya ngaku kalau itu seperti rental atau sewa. Dan sekarang sang juragan juga nggak tahu itu pesawat di mana. Ini netizen masih nanya-nanya loh. Serius loh. Antara percaya juragan itu cuma rental atau mereka pura-pura nggak punya? Karena begitu orang itu sudah bohong, maka tentu semua pernyataan dia jadi sulit untuk langsung dipercaya. Dan ini lumprah ya. Lumprah saja. Dan dari dua kondisi itu, pasti cuma satu yang benar. Antara juragan 99 benar membeli pesawat itu, yang artinya pernyataan kemarin soal hanya kerjasama sementara atau seperti rental itu bohong atau benar memang cuma sewa pesawat. Yang artinya apa yang terjadi setahun lalu, yang bahkan video dokumentasinya sudah tersebar di mana-mana, itu bohong. Dua hal ini tidak saling terkait. Dua hal ini hanya terjadi salah satunya yang benar. Antara lawyernya yang bohong, atau juragan-juragan dan istrinya yang bohong. 270 juta rakyat Indonesia. kena prank pesawat jet pribadi senilai 280 miliar. Ini adalah prank paling mahal sepanjang sejarah. Ini adalah prank paling mahal sepanjang sejarah Indonesia. Tadinya saya kira ya, prank paling parah itu adalah demo 212 yang dihadiri 7 juta orang. Ternyata ini lebih parah. Lantas beredar kabar juga bahwa beberapa bulan sebelumnya, yaitu pada Oktober 2020, juragan 99 juga memberi kado istrinya gak nanggung-nanggung. Ada satu unit gedung tower senilai 85 miliar. Bangsat banget ini sih. Kalau keren dan istimewa itu baru segini nih. Nah, segini. Tapi ini super keren, super istimewa. Nah, istilahnya bangsat banget. Ini kan keren, super keren. Ini bangsat banget. Ini gedungnya. Dan Anda tahu gak? Posisi gedung tower mewah itu terlihat persis di sebelahnya kantor pajak. Dan kesan ledeknya ada gak sih? Halo, pajak Jakarta Selatan ya. Setiap budi, gara-gara sang juragan ngasih kado gedung tower yang sangat bangsat ini, saya yakut. Ribuan suami di Indonesia merasa hancur harga dirinya. Saya dan Eko nih, teman saya nih. Tanggal lahir orang rumah aja gak hafal. Apalagi ngasih kado. Kebangetan sih Eko ya. Kalau toh inget, paling ngasih kado itu bando. Atau masker batik. Atau paling gak makan lah ya, itu pun nasi goreng. Makan berdua nasi goreng nih dulu gitu. Itu pun ya, sudah makan nih sepiring-sepiring. Itu masih colek-colek gitu ya. Kadang-kadang kuning telurnya lah diambil. Iya kan? Kadang-kadang jatah kerupuknya diambil. Ayamnya kita colek juga. Itu kita minta juga. Jadi ini maksudnya, ngeraktir atau nge-prank juga. Sama aja sebenarnya. Ini sang juragan gak kira-kira ngasih hadiah sang istri. Satu unit gedung. Nah, ini videonya waktu dia kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. kalau gedung ini dalam list dijual. Ini fotonya. Nah, tapi tadi pagi, tadi pagi baru aja klarifikasi dari kuasa hukumnya bahwa gedung itu benar sudah dibeli. tenang. Yang ini mah gak nge-prank ya. Sudah ada sertifikatnya. Semoga beneran ya. Jangan kasusnya sama kayak private jet. hanya kerjasama dalam waktu yang terbatas. tarik bang, bang, bang. Tari bang, bang. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan. Urus aja masa depan. Halo kawan. Jangan ikut taliban. Jangan ikut taliban. Mau kemana kawan. Dan Januari kemarin juga Mas Juragan ini diduga menggunakan plat nomor pasu di beberapa plat nomor mobil atau kendaraan mewah. Dan viral. Sampai mana-mana. Meski ancaman pasalnya cukup ngeri ah sudahlah itu gak terlalu nge-prank sih ya. Tapi kalau bener bener-bener pesawat atau aksi flexing atau pamer-pamer adalah bohong belaka dengan alasan konten atau apapun betapa memalukan. Tampilan yang terlihat suci pengusaha yang terlihat mapan dan dermawan berbalut sebuah aksi kebohongan yang gak main-main. Karena kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan lain tidak akan pernah selesai. Dan ujungnya pasti terbongkar. Itu hanya masalah waktu saya. Saya selalu terngiang dengan kalimat yang dibuat oleh Stanley founder komik Marvel yang ada pada cerita superhero Spider-Man. Yaitu With Great Power Come Great Responsibility. Dengan kekuatan yang besar tanggung jawabnya juga besar. Kekayaan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepada lingkungan. Kepada negara. Dan tentu saja kepada Tuhan. Jurakan ini nyaris saya ikut promosikan minimal menjadi wamen. Atau bahkan menteri menghentikan menteri perdagangan. Keren kan? Kita dorong supaya jadi menteri. Siapa tahu kan? Karena jago banget dia cari duitnya. Pinter banget jualannya. Tapi kalau asumsi publik terhadap berbagai kebohongan ini terbukti, Jurakan gak lebih dari tukang nge-prank dan gak layak dipercaya. Kemarin, Jurakan 99 mengungkap pencapaian bisnis produk skincare dan kecantikan MS Glow pada awal pandemi COVID-19. Menurut Sang Jurakan, ketika banyak perusahaan lokal yang mengalami berbagai tantangan akibat pembatasan sosial, perusahaannya justru berhasil membukukan penjualan yang luar biasa. Jurakan mengatakan perusahaannya tercatat dan menghasilkan penjualan produk sebanyak lebih dari 2 juta per bulan. 2 juta piece ya? Atau 2 juta paket. Dia menyebut keberhasilan ini tercapai berkat optimalisasi strategi omni channel dan digital marketing. Wajian lah. Pokoknya kalau istilahnya sulit-sulit itu orang percaya lah gitu ya. Dan om set Jurakan 99 khusus dari penjualan obat pemutih kulit atau skincare sebanyak 600 miliar sebulan. 600 miliar sebulan. Perusahaan yang baru seumur jagung bisa mengalahkan perusahaan kosmetik yang sudah go internasional semacam Mustika Ratu, Wardah, atau Mata Tilar. Bener nih. Sebulan setengah triliun lebih. 600 miliar itu sama dengan kira-kira 20 miliar per hari. Bagaimana Anda menghitung di 20 miliar per hari? Belum kelar hitung, udah ganti hari. Besok 20 miliar lagi. Atau ini sama dengan kalau dihitung jam kerja adalah sama dengan 2,5 miliar per jam kerja. Ini sih gila ya. Tuyul aja minder kalau perlu cium tangan ya. Ada Bang Juragan ini. Babi ngepet tau nggak? Babi ngepet itu gesek-gesek badannya aja sampai lemes. Juga belum tentu bisa dapet 2,5 miliar per jam. Kalau benar, tentu kita bangga. Ada perusahaan sumber jagung sudah berom set lebih dari 7 triliun per tahun. mengejar omset perusahaan startup besar kayak Gojek, Tokopedia, atau Traveloka. Dan perusahaan-perusahaan startup lain yang modal awalnya aja sudah ratusan miliar. Untuk dapat 600 miliar per bulan, saya yakin modal awalnya itu jauh lebih banyak. Apakah ini berpotensi seperti nasib pesawat jet yang mendadak statusnya seolah rental itu? kita tunggu kelanjutannya. Jangan lupa dipakai pemutihnya ya. Terima kasih sudah menonton siaran oposisi 69FM bersama saya Juragan 6.9. Jilat private jet tekan omset beletak! Tarik Bambang! Oposisi tanpa isi kepala Oh no! Ini negara kuat Oposisi gak ada otaknya Semua isu jadi santapan Tak ada solusi Semua ratapan Sengedak pusing dengan ucapan Sedang diri tak berani melawan Oh no! Ini negara kuat Oposisi gak ada otaknya Baksaaaat! Mau kemana kawan Tanpa arah tujuan Cari masalah rawan Urus aja masa depan Halo kawan Jangan ikut tarifan